Baik, pemirsa uji coba penerapan ganjil genap di 13 ruas jalan mendapatkan evaluasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Hasilnya, Jalan Penyamin Soeb dan Jalan Pondok Indah dihapus dari area penerapan ganjil genap. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengklaim telah terjadi peningkatan kecepatan laju kendaraan hingga 16 persen di beberapa ruas jalan yang terdapat aturan ganjil genap. Meski belum signifikan, namun peningkatan juga terjadi pada penggunaan Bus Royal Transjakarta dan Bus PPD. Dari evaluasi yang telah dilakukan bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selama sepekan pengujian ganjil genap, terdapat pengubahan pada Jalan Benjamin Soeb dan Jalan Pondok Indah. Untuk Binyamin Soeb, di Binyamin Soeb ada pemenggalan. Karena ada ruas yang memang tidak dilalui oleh atlet, yang semula dari simpang gempol ke pintu tol kemayoran, menjadi simpang jalan angkasa sampai dengan pintu tol kemayoran. Demikian juga yang di Pondok Indah, ada sedikit pengurangan. Yang semula di simpang Ciputatraya sampai Kartini simpang jalan cileduk, menjadi simpang Ciputatraya sampai dengan simpang Metro Pondok Indah. Andrian Cah menambahkan, bentuk sosialisasi yang dilakukan di SHUB maupun BPTJ diakui masih belum optimal, terutama di ruas jalan yang masih mengalami kemacetan. Akan tetapi, sosialisasi ini akan terus ditingkatkan sebelum aktifnya masa pemberlakuan ganjil genap di 13 ruas jalan pada tanggal 1 Agustus 2018 mendatang. Dari Jakarta, Riki Anwardi, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!